Golok sakti jilid 33. Si cantik dari kebon sayur. Hotiong Jong terkejut mendengar disebutnya si kedok kuning. Habis kau terus pergi kemana? Aku pikir, kau berlaku nekat-nekat dan, tak ada fadahnya. Akhirnya aku akan diketpung oleh banyak musuh. Maka aku sudah meninggalkan mereka dengan maksud pada suatu hari aku akan mengunjungi pusatnya Perserikatan Benteng Perkampungan untuk menuntut balas atas kekejaman mereka di Kongbengsi. Tapi aku tidak mengira kalau kekejaman mereka tidak hanya sampai pada membunuhi padri-padri di situ saja, tapi juga mereka sudah membakarnya kuil Kongbengsi yang dibangun oleh Tai Hang Hus yang dengan susah payah. I.E.A. tertawa-tawar kekejaman demikian untuk mereka sudah biasa, tapi yang mengherankan aku itu orang berkedok kuning, dengan mati-matian telah bertempur di pihak kita, ilmu pedangnya sangat hebat. Tidak gampang orang itu menemui tandingan yang setimpat. Hu Chong yang ganas, boleh dikata tidak nempil pada kepandainya, Ho Tiong Jong membisu. Hei, kenapa kau tidak bicara? Apa kau tidak tertarik oleh pertolongannya si kedok kuning? Enci I.E., justru aku sedang memikirkan dirinya. Aku sebenarnya pada waktu itu betul sudah menguber pada si kedok kuning, hanya sayang aku tak dapat menyandak, dia sungguh hebat ilmu mengentengi tubuhnya. Dia rupanya tidak ingin menerima pengucapan terima kasihku. Aku menyesal, sebab aku juga kepingin tahu siapa adanya orang itu sudah kesudian turun tangan membela kita, kau rupanya membohongi aku, adik Jong. Bagaimana Enci dapat berkata begitu? Lilosat I.E.E. tertawa getir, adik Jong, aku percayakah sudah menyandak dirinya si kedok kuning ber. Enci I.E., memotong Ho Tiong Jong. Aa, kau jangan mendustai Encimu. Si kedok kuning itu ada hubungan erat denganmu, betul tidak tebakanku? Ho Tiong Jong gagah gugur, ia sebenarnya tidak mau menyakiti hatinya Leah, yang ia tahu benar ada menyintai dirinya. Sebab kalau ia omong terus terang bahwa si kedok kuning ada senggiok cin tentu hatinya Nona I.E. menjadi kecewa. Tapi, sekarang ditebak demikian oleh si iblis cantik Ho Tiong Jong jadi kebingungan bagaimana ia harus menjawabnya. Adik Jong, kata I.E. dengan suara agak tidak lancar, aku tak perlu menyebutkan namanya si kedok kuning, karena dari sikapmu diam-diamka sudah mengakui tepatnya tebakanku atas dirinya, Aku tidak harus menyampuri urusanmu dengan dia hanya dalam urusan pembakaran kongbengsi bagaimana juga harus aku turut menginsafi semangatmu yang tenggelam dalam lautan asmara, Ho Tiong Jong merah selebar mukanya. Adik Jong, kata pula Leah. Tai Hong Ho Siang sudah demikian baik hati terhadap dirimu. Dia telah mengorbankan tenaga dalam muntukmu sehingga dia binasa dalam lautan api, ini harus kau ukir dalam otakmu benar-benar. Satu waktu kau harus cari orang yang telah bersalah, yang menyebabkan kuil kongbengsi terbakar dan menjadikan kematiannya orang terhadap siapa kau ada berhutang budi. Ho Tiong Jong merah matanya. Butiran air matah, tanpa dirasa telah menerjang keluar dari kelopak sepasang matanya. Pemuda gagah itu melepas air matanya dengan pikiran sangat kalut. Ia memang berhutang budi pada Tai Hong Ho Siang tapi siapa mau dikata, orang yang baik terhadap dirinya itu kini sudah berada di tempat baka. Baginya, tidak jalan lain, untuk membuat rocunya di tempat baka merasa senang, adalah mencari orang yang membakar kuil kongbengsi untuk membalaskan sakit hatinya. Enci Ie, jawab Ho Tiong Jong dengan suara parau, perkataanmu tidak salah, terima kasih atas perhatianmu. Aku ingat betul akan nasihatmu ini. Aku tidak perlu dengan terima kasihmu. Asal kau selalu ingat diriku, aku sudah merasa girang dan bahagia. Ho Tiong Jong terkejut, matanya menatap pada nona Ie yang cantik, kecantikan dalam bentuk lain dan senggyok cin kekasihnya itu nona Ie ada mempunyai kecantikan dan daya penarik lain, hingga ketika matanya kebentrok dengan sorot metu Ie yang khas dengan cinta pemuda impiannya itu, membuat hatinya Ho Tiong Jong tergetar. Tapi untung ia lekas sadar. Pikirnya dengan menimbulkan urusan asmara baru dengan si iblis cantik dirinya akan menemui kesulitan berlarut-larut, ia tak dapat melupakan gadis yang telah menempati hatinya terlebih dahulu, maka matanya yang tadi memandang dengan mesra telah berubah dan cepat-cepat ia tundukkan kepalanya. Li Lo Set Ie bersenyum getir, ia mengerti anak muda itu tak dapat ia miliki. Hatinya sudah kena direbut oleh senggyok cin. Terdengar ia menghela napas panjang, Ho Tiong Jong merasakan hatinya pilu, ia mengerti bahwa Ie seperti yang putus asa hendak merebut hatinya yang ia sudah berikan pada senggyok cin. Li tidak tahu saat itu bagaimana ia harus berbuat, untung ketolongan dengan munculnya Cho Kang Chai yang mengundang Ho Tiong Jong dan Ie datang di ruangan makan, di mana sudah tersedia hidangan untuk mereka. Tiong Jong, hidangan sudah siap untukmu. Mari kita makan, Nona Ie mari kita makan, demikian Tuan rumah mengundang dengan ramah. Cho Lopek, kau terlalu memperhatikan padaku, kata Ho Tiong Jong. Kau habis melakukan perjalanan dari tempat jauh, seharusnya kau lekas-lekas menangsel perutmu. Anak muda, mari kita makan, haha, Cho Kang Chai berkata sambil menggandeng Ho Tiong Jong. Ie-nya kesal hatinya dengan munculnya si orang tua, tapi ia pikir lagi, memang benar juga Ho Tiong Jong datang dari tempat jauh seharusnya ia menemukan hidangan terlebih dahulu, baru bercakap-cakap dengan gembira. Maka ia dengan tidak berkata apa-apa telah mengikuti dua orang itu berjalan ke ruangan makan, sesampainya di situ Ho Tiong Jong berkata, Cho Lopek perutku memang sudah minta diisi, tapi badannya rasanya lengket dengan dibu di perjalanan maka aku permisi mandi dahulu saja, pemuda itu berkata dengan jenaka. Tentu, tentu titik. Ie-her-chins yang mari sini ia memanggil pelayannya, yang segera menyamperi, kau bawa Ho Sio-ya ke kamar mandi. Terlebih dulu kau bawa ke kamarnya yang lalu sudah ku beritahukan padamu, baru kau antar ke kamar mandi, kau baik-baik melayani Sio-ya ya. Ho Tiong Jong ketawa nyengir, ia melirik pada ia-ia dan berkata, Encile, kau turut Cho Lopek dulu menghadapi hidangan. Tak usah menantikan aku, makan saja lebih dahulu. Ie-ia hanya mesem, kemudian ia mengikuti Cho Kang Chai masuk ke ruangan kamar makan, di sana ia bercokol menghadapi hidangan, tapi ia tak mau makan sendirian, ia nantikan sampai Ho Tiong Jong datang supaya dapat makan. Bersama-sama, lama juga Ho Tiong Jong pergi mandi sehingga si Nona kekesalan. Nona Ie, kau makan saja lebih dahulu, jangan tunggu Tiong Jong mungkin dia lama di kamar mandi. Biar, biarlah aku menantikan dia. Cho Kang Chai tidak berkata apa ala lagi, ia agaknya jerih kepada ini Nona galak. Sebentar lagi, Ho Tiong Jong muncul lecuga di ambang pintu. Ia melihat keduanya membungkam, hidangan masih belum ada yang ganggu, rupanya mereka menanti kedatangannya, maka cepat-cepat ia masuk dan mengambil tempat duduk sambil berkata, Cho Lopek Ong Chie, kenapa kalian belum makan? Mari kita makan. Ho Tiong Jong tanpa sungkan-sungkan lagi sudah kerjakan sumpitnya menyumpit daging ayam yang empuk lalu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian disusul dengan nasi, ia makan dengan lahapnya. Dalam beberapa saat ia sudah menyikat tiga mangkok nasi selama makan Ho Tiong Jong tidak banyak bicara. Ia yang menunggu-nunggu Ho Tiong Jong bercerita ternyata kecele, ia terhadang timbulkan soal sebagai bahan pembicaraan, akan tetapi Ho Tiong Jong menjawab dengan ia atau anggukan kepala saja. Setelah mereka selesai makan, Ho Tiong Jong ngomong-ngomong sebentaran dengan Cho Kang Chie dan Ia, kemudian permisi tidur siang-siang dengan alasan badannya sangat lelah. Kembali Ia yang merasa kecewa, ia juga kemudian telah masuk tidur, dalam kamarnya, Ho Tiong Jong tidak dapat tidur, pikirannya bekerja, menurut pengunjukan Cho Kang Chie. Suhengnya itu ada bertempat tinggal tidak jauh dari pintu kota sebelah timur, mereka ada muridnya In Kye, yang dimaksudkan In Kye tentu In Kye Lo Jin. Dari otaknya yang cerdik, ia menduga pasti bahwa Simpek Hian, Suhengnya Cho Kang Chie itu bukan lain daripada ahli waris In Kye Lo Jin yang termasyur ia telah menyembunyikan dirinya dalam sebuah tempat yang sunyi dengan penduduk beberapa gelintir saja, ia memperkenalkan namanya sebagai seorang sisim. Dengan berbuat demikian ia tidak mengalami kesulitan dari pihaknya orang-orang perserikatan benteng perkampungan yang mengarah kitab kumpulan ilmu silat sejati yang ia sembunyikan pada suatu tempat rahasia. Meskipun sudah berjalan berpuluhan tahun tidak kedengaran orang-orang dari perserikatan benteng perkampungan menyelidiki akan kitab pusaka itu, akan tetapi ia selalu waspada, ia tidak ingin kitab wasiat itu jatuh ke tangan orang sembelarangan yang akan membuat huru-hara dalam dunia Kang O. Ho Tiong Jong Gulak gulik di pembaringannya. Pikirnya, bagaimana ia harus bertindak untuk menghadapi jago tua yang merahasiakan dirinya itu ia harus memilih jalan sangat hati-hati, kalau tidak, niscaya maksudnya untuk minta diterima jadi muridnya si orang tua itu akan gagal. Ho Tiong Jong merasa kepandainya belum sempurna, ia harus belajar lagi kepada orang pandai itu, yang memiliki kitab pusaka jilid ke-1, yang di dalamnya ada dilukukiskan berbagai ilmu silat yang sangat tinggi. Kera ilmu silat berbagai cabang bagaimana dipraktekannya ada ditulis dengan lengkap dalam kitab itu, dalam jilid ke-2, yang demikian itu tidak ada. Hanya tertulis komentarnya saja dan sedikit petunjuk-petunjuk bagaimana orang memelihara badannya supaya jadi kuat dan mempunyai tenaga dalam yang mahir. Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ho Tiong Jong sudah bangun, setelah cuci muka, lantas ia keluar pergi ke toko untuk membeli barang yang akan diberikan kepada jago tua itu sebagai bingkisan perkenalan. Ia tatkala mana masih belum bangun dari tidurnya. Ho Tiong Jong setelah membeli barang-barang yang perlu sebagai bingkisan itu, tidak kembali ke rumahnya Cho Kang Chai, tapi langsung menuju ke pintu kota sebelah timur untuk mencari simpek kian ahli waris dari In Kiai Lojin. Mulutnya mudah bertanya, maka tidak heran ia sudah dapat pertunjukan yang diingini. Mula-mula ia menemukan jalannya yang buruk di sana ada berdiri kira-kira sepuluh rumah yang jelek pada setiap sampingnya rumah-rumah itu ada pekarangan yang lebar dan kebon sayur. Ia berjalan sampai di rumah yang di ujung sekali, pintunya tertutup rapat dan sepi keadaan di situ, ia melihat kebon sayur yang terbentang di situ luasnya kira-kira tiga bu sekitarnya dipagar oleh pohon-pohon berdiri amat rapat, tingginya kira-kira satu tumba. Di tengah-tengah kebon sayur itu ada sebuah rumah kecil, mencil sendiri. Pikirnya, apakah dia itu rumahnya simpek kian? Diam-diam ia menghela nafas orang pandai dalam dunia persilatan sampai mengumpat dalam rumah demikian kecil, tidak lain, karena maksudnya untuk melindungi kitab pusaka yang dimilikinya itu. Ia berjalan masuk ke dalam kebon sayur itu, tidak jauh dari ia berjalan. Ia mendapat lihat ada tanah sedikit muncul sebuah kuburan, sekitarnya dikitari oleh kira-kira dua puluh pohon tol. Kemudian ia menghampiri rumah kecil itu, justru ia hendak mengetuk pintunya, tiba-tiba sudah dibuka dari sebelah dalam dan tampak satu gadis remaja yang cantik sekali berjalan keluar. Ho Tiong Jong terpesona oleh kecantikan si Nona. Dua pasang metu kebentroh, si Nona sambil bersenyum telah tundukkan kepalanya dan meneruskan perjalanannya lagi. Mulutnya sudah terbuka hendak menanya, akan terapi urung, karena si Nona tampak jalannya cepat-cepat saja, Ho Tiong Jong tidak berani mengetuk pintu, hanya ia keluar lagi dari kebon sayur itu, ia menghampiri seorang wanita tua yang sedang menjemur pakaian. Dengan laku hormat ia menanyakan rumah dalam kebon sayur itu siapa penghuninya? Benar seperti apa yang ia duga semula rumah kecil itu ada tempat tinggalnya Simpek Khean. Ia seorang tua, dan sudah tinggal di situ 10 tahun lamanya. Ho Tiong Jong berjalan lebih jauh. Di depannya salah satu rumah ia lihat ada duduk seorang anak laki-laki berumur kira-kira 12-13 tahun sedang asyik membaca buku. Rupanya ia sangat tekun dengan pelajarannya, Ho Tiong Jong berhenti dan menanya. Adik kecil, kau kelihatan sangat tekun dengan pelajaranmu, sehingga melupakan keadaan di sekitarmu, siapa namamu adik kecil? Anak laki-laki itu tak lantas menjawab hanya ia mengawasi pada Ho Tiong Jong beberapa saat. Kau siapa? Aku bernama Kiyo Kiyahok, jawabnya kemudian. Ho Tiong Jong tertawa, Aku mencari teman katanya, Tadi tak ketemu. Adik kecil, Kalau kau suka terimalah bingkisan ini supaya aku tak berabeh membawa pulang lagi. Ho Tiong Jong berkata sambil menyerahkan bingkisan yang dibawanya, akan tetapi anak itu tak mau menerimanya. Tidak-tidak aku tidak mau nerima, katanya, sambil tangannya ditaruh ke belakang lucu sekali kelihatannya. Kenapa kau tak mau terima, adik kecil tanya Ho Tiong Jong. Tapi sebelum anak itu menjawab, tiba-tiba ada suara memanggil nama anak itu. Kiyo Kiyo Lekas masuk ke dalam demikian terdengar suara merdu dari sebelah dalam rumah. Tidak lama kemudian orang yang memanggil tadi telah unjukkan dirinya dan bukan lain kiranya ada si Nona yang barusan Ho Tiong Jong lihat di rumahnya Simpek Kian. Enci, ini koko mau kasih bungkusan padaku, tapi aku telah menolaknya, kata KHO Kiyo Huk sambil menunjuk pada Ho Tiong Jong. Si Nona memandang pada si pemuda dengan melototkan matanya. Ho Tiong Jong tidak enak hatinya, ia kuatir si Nona menduga yang tidak-tidak bahwa ia dengan memberikan bungkusan itu hendak membuat jahat pada anak kecil itu. Nona harap kau jangan salah paham. Aku memberikan bungkusan ini dengan setulus hati. Sebab orang yang ku cari tidak ketemu, aku pikir daripada aku bawa kembali bungkusan ini lebih baik diberikan pada adik kecil ini. KHO KAYO masuk ke dalam memerintah Seng Enci, si Nona ternyata tidak menghiraukan Ho Tiong Jong. Nona apa kau tidak percaya atas perkataanku barusan si Nona yang hendak berjalan masuk ke dalam mengikuti. Adiknya, telah baliki badannya dan berkata, siapa yang berkata padamu tidak percaya. Kau bilang begitu sendiri, mungkin bicaramu tidak benar. Ho Tiong Jong melongot, ia tidak menduga sama sekali si Nona akan berkat demikian hatinya sangat tidak enak. Ia tak berjaya untuk melayani Nona yang ketus dingin ini, kemungkinan besar, kalau diajak bicara lebih lama akan menimbulkan salah paham lebih hebat lagi. Ho Tiong Jong jadi serba salah. Untuk meninggalkan begitu saja, ia pikir kurang pantas, maka ia berdiri menjublek sekian lama. Tapi ia akhirnya berlalu juga dari depan rumah itu, ketika melihat si Nona pun tinggal membisu saja. Tapi belum berjalan berapa langkah ia mendengar gerutuannya si Nona. Hektometer. Masih baik kau tahu diri, kalau tidak sudah kuhajar kau. Ho Tiong Jong merandek dan balik badannya menatap wajahnya si gadis, si Nona ada dari famili Kahau. Gadis remaja yang cantik jelita entah dengan siapa ia tinggal di tempat itu. Ketika melihat dirinya diawasi, ia balas memandang pada Ho Tiong Jong. Wajah si pemuda yang tampan menawan dan pengawakannya yang tegap dan gagah, agaknya membuat tergetar juga hatinya si gadis cantik dari kebon sayur. Selebar mukanya menjadi merah, kemudian ia tundukan kepalanya. Terdengar Ho Tiong Jong tertawa perlahan ia berpendapat bahwa gadis ini hanya di luarnya galak sedang hatinya ada lemah. Tertawanya si pemuda justru menimbulkan salah paham pada Nona Kahau. Air mukanya tampak cemberut, dengan suar galak ia menanya. Kau tertawakan apa? Hektometer kau tentu mencertawakan aku, ya? Aku tertawakan kau juga bukan bermaksud jelek, habis apa maksudnya? Ho Tiong Jong kembali tertawa. Kau jangan main gila dengan nonamu, ya waduh galaknya. Kala Harimau. Wajahnya Nona Kahau cemberut-cemberut ketawa, mendengar si pemuda berkelakar. Nih, Harimau bentaknya, seraya menyerang dengan tangannya yang halus. Eee, kok menyerang? Apa Nona mau berkelahi dengan aku si pemuda menggoda seraya berkelit dari serangan si Nona? Gemas hatinya Nona Kahau, sebab gigihnya sampai bercatrukan. Ia tidak menyangka, serangannya yang hebat tadi dengan mudah saja dapat diegoskan oleh pemuda tampan di depannya itu. Nona Kahau sebenarnya tidak ingin mengumbar napsu marahnya, karena biar bagaimana juga, barusan hatinya sudah kena ketusuk panah asmaranya Ho Tiong Jong, tapi karena keterlanjur barusan ia sudah menyerang, ia harus lanjutkan tindakannya. Lelaki tolol jangan banyak omong Nona Kahau membentak lantas menyerang lagi pada Ho Tiong Jong dengan gerakan yang gesit sekali. Kembali serangannya menemui tempat kosong. Ho Tiong Jong yang diserang, bukan saja dapat menghindarkan serangan, tapi seperti setan saja dengan mendadakan sudah berada di sampingnya si Nona. Hei, Nona, kau benar-benar ganas, terdengar suara berbisik, nyelusup ke telinganya Nona Kahau yang saat itu sedang kebingungan kehilangan lawannya. Nona Kahau kaget bukan main, ketika nampak dirinya Ho Tiong Jong berada di samping nih siapa kalau mau dengan mudah saja menyamber pinggangnya yang ceking langsing, cepat melompat menjauhkan diri. Orang liar kau berani main-main dengan nonamu. Barusan aku lihat gerak-gerikmu di depan rumahnya Simlo ya, aku sudah tahu kau ini bukannya orang baik-baik. Nona, kau jangan berkata sembarangan. Kalau bukannya orang liar, kenapa kau datang mengacau di sini? Aku datang juga ada maksudnya. Maksud apa? Hendak mencuri barang, atau sengaja hendak mempersulit orang? Ho Tiong Jong tidak senang dikatakan hendak mencuri barang dan mempersulit orang, karena kedatangannya ke situ adalah dengan hati yang sujud hendak menemui orang pandai. Dengan sungguh-sungguh ia berkata, Nona, aku hampir tidak percaya seorang Nona cantik jelita seperti kau ini dapat mengeluarkan kata-kata yang tak enak bagi orang yang mendengarnya. Habis, kau mau apa? Tanyanya galak. Ho Tiong Jong membisu. Kau tidak senang dikata-katai demikian, apa urusanmu? Kau boleh mengelah dirimu kalau ada mempunyai kepandaian kini sudah berhadapan dengan nonamu. Jangan harapkah dapat lolos sebelumnya mendapat tanda metu atas perbuatanmu yang lancang. Baiklah, aku ingin lihat kepandaianmu sampai di mana. Nona Kho ketawa ngikik, kepalanya yang kecil diayun menyerang si pemuda, tapi lagi-lagi menemui tempat kosong, meskipun begitu telah mengejutkan juga si pemuda yang tidak mengira sama sekali kalau Nona yang demikian sederhana ada mempunyai tenaga dalam yang mahir. Angin serangannya berkesur mendampar seolah-olah gelombang laut. Dengan tenang Ho Tiong Jong meladeni si Nona bertempur rupanya Nona Kho sangat penasaran akan serangannya yang sudah dilakukan sampai tiga kali, tapi tidak ada satu yang dapat menyentuh Ho Tiong Jong, meski hanya ujung bajunya saja, si Nona bergerak dengan lincah, menyerang dan membela diri dengan bagus sekali hingga diam-diam Ho Tiong Jong merasa sangat kagum. Pasti si Nona sudah mendapat didikan orang pandai kalau tidak, dalam usia demikian muda mana bisa ia sudah mempunyai kemahiran dalam tenaga dalam? Mengingat bahwa dirinya datang ke situ bukannya hendak mencari musuh, mengingat juga bahwa si Nona ketika pertama kali sepasang matanya kebentrok dengan sorot matanya seperti yang tertarik olehnya, maka perlawanan Ho Tiong Jong tidak dengan sungguh-sungguh, malah kasihkan dirinya dicecer dengan tidak memberikan perlawanan apa-apa. Hal mana membuat Nona Khao jadi haran? Hei, orang liar lekas keluarkan kepandayanmu untuk dipertontonkan di depan nonamu, aku mau lihat apa kau ada harganya untuk menjadi lawan dari nonamu. Biar bagaimana Ho Tiong Jong berdaya sebisanya menahan sabar, kini ia mendengar kata-kata si Nona yang jumawa, hatinya merasa panas juga. Nona sombong, aku si orang si Ho tidak mempunyai kepandayan jawabnya, berbareng ia merubah kera bersilatnya. Kim Chi Gin Chiang dikombinasi dengan Tok Liyong Chiang Hoat. Tubuhnya berkelebat gesit sekah satu i hingga si Nona yang barusan menang di atas angin, dalam sedikit tempo saja jadi kelapakan sebentar-bentar ia merasa ditol bahunya. Kupingnya dan lengannya, semua itu menyatakan bahwa ilmu silatnya si Nona bukan tandingannya si pemuda. Tapi Nona Khao masih terus membandel dan memberikan perlawanan dengan gigihnya. Lama-kelamaan ia kena dipermainkan Ho Tiong Jong menjadi gemas juga. Dari gemas menjadi marah dan dari marah menjadi sedih, akhirnya ia lompat dari kalangan berkelahi sambil banting-banting kaki seperti hendak menangis ia berkata, Orang si Ho, kau jangan kira ilmumu sudah tinggi hendak menghina pada seorang Wan Tia. Betul-betul kau orang liar ini tidak tahu malu. Aku bukannya hendak menghina padamu, Nona. Maaf atas semua perbuatan ku tadi sebab memang juga bukannya menjadi aku punya maksud untuk bertempur dengan seorang wanita. Tutup mulutmu bentak si Nona, kalau kau benar satu laki-laki, jangan kita bertempur di sini, mari ikut aku ke kebon sayur, di sana nanti kita akan mendapat kepastian siapa yang lebih unggul kepandainya. Ho Tiong Jong geleng-geleng kepala. Aku tidak berani bertempur lagi dengan kau kata pula si pemuda. Kenapa, apa kau takut? Hektometer pengecut memang selalu merasa jerih hatinya. Kembali Ho Tiong Jong dibikin panas hatinya oleh kata-kata si Nona. Apa kau kira aku takut padamu? katanya lagi kemudian. Kalau tidak takut, kenapa jerih untuk berkelahi di kebon sayur? Baik, silahkan kau jalan lebih dulu. Si Nona tanpa menjawab lagi, lantas enjot tubuhnya melesat dan sebentar saja sudah menghilang dari pemandangannya. Ketika Ho Tiong Jong sampai di kebon sayur, ia celingukan mencari si Nona ternyata dia masih belum kelihayan. Tidak lama kemudian ia lihat pintu rumah kecil yang ada di tengah-tengah kebon sayur itu sudah terbuka dan Nona KHO kelihatan keluar dengan muka berseri-seri. A-a-a, dia tentu sudah lapor pada si Mpek Hian untuk minta bantuan pikir Ho Tiong Jong, itu memang lebih baik, aku jadi dapat bertemu dengan orang pandai yang tak mau menemui tetamunya. Ha-ha-ha, ia ketawa geli dalam hatinya. Tapi diam-diam ia memperhatikan kalau-kalau si tua ada ikut keluar dengan Nona KHO. Ternyata si Mpek Hian tidak unjukkan batang hidungnya, malah pintu rumah telah dirapatkan lagi oleh Nona KHO, kemudian ia menghampiri si pemuda yang sudah berada di lapangan kebon sayur. Tampak air mukanya yang cantik mengunjukkan senyuman mengejek. Orang liar, dengan kepandayanmu yang tidak seberapa rupanya kau sengaja hendak menghina kaum perempuan, sekarang kau menghinakan aku di tengah jalan, tentu perbuatanmu ini bukannya kali ini saja. Entah sudah berapa banyak Nona-Nona yang sudah diperhina olahmu. Nah, sekarang Nona-mu akan membalas dendam untuk perbuatanmu yang tidak senonoh itu. Nona, menyelak Tiong Jong. Kau jangan sembelarangan berkata, aku bukannya itulah lelaki yang kau maksudkan kalau aku mau menghinamu barusan untuk apa berlaku baik hati mengampuni kau. Aku siang-siang sudah menotok kau rubuh dan sekarang kau tak usah mengobralkan katamu yang menyakiti hati itu. Nona Kho tak dapat menjawab, pikirnya benar juga kata-katanya si pemuda itu. Mungkin ia bukannya orang jahat, kalau ia sudah mencaci demikian karena ia menuruti nafsu gemasnya saja kepada pemuda gagah itu. Nona kalau aku berbuat salah, aku dengan senang hati memohon maaf dengan kau tapi kalau kau menuduh yang bukan-bukan benar-benar aku tak dapat menerima, kata Ho Tiong Jong lagi dengan roman serius. Nona Kho mengawasi si pemuda, tanpa berkata-kata untuk sesaat lamanya. Ho Tiong Jong menduga si Nona sudah dapat dibikin mengerti dan menyesal akan bicaranya yang sembelarangan itu maka melihat si Nona diam saja ia tidak berkata-kata lagi, hanya menantikan apa jawabannya si Nona nanti. A-a-a-a kata-katamu boleh juga, kata Nona Kahau. Untuk mendapat maaf dari aku mudah saja, aku minta kau berdiri tegak dan aku akan tempiling pipimu, barulah aku merasa puas dan memaafkan padamu, kau tidak boleh membalas atau menyerang aku karena kalau berbuat demikian kau bisa celaka. Nah, jagalah sekarang aku menyerang. Ho Tiong Jong mendongkol, ia tak mau diperhina orang perempuan maka ia sudah bersiap ketika si Nona menyerang. Nona Kahau ternyata telah melancarkan serangan dengan tangan kanannya hanya berpura-pura saja, sebab yang sebenarnya memukul ada tangan kiri mengarah mukanya. Bukan main si pemuda kagetnya, karena serangan yang dilakukan si Nona ada demikian cepat dan tak diduga-duga hingga ia kena diakali. Selebar mukanya menjadi merah karena menahan marah. Ketika tangannya si Nona hampir memukul mukanya, ia lantas mendongakan kepalanya, berbareng tangannya bekerja. Mengirim serangan, hingga Nona Kahau sempoyongan terdorong oleh dasyatnya angin pukulan Ho Tiong Jong. Nona Kahau kaget dan ia tak berani menyerang lagi. Hahaha, terdengar Ho Tiong Jong ketawa, terima kasih atas seranganmu dan sekarang terimalah pembalasan seranganku. Sambil berkata Ho Tiong Jong menyerang dengan ilmu serangan berantai, sehingga Nona Kahau menjadi kelak akan menangkis. Tapi dengan pelahan-lahan Nona Kahau dapat melayani si pemuda dengan ilmunya yang sukar diterobosi serangan musuh, tangannya diputar membuat suatu lingkaran. Ilmu lingkaran tangan itu mengandung angin keras, hingga Ho Tiong Jong bingung juga bagaimana caranya memecahkan ilmu itu. Ia lantas menggunakan beberapa tipu pukulan dari Tok Liong Chiang Hoat untuk melayaninya. Sayang tipu-tipu istimewa dari Tok Liong Chiang Hoat warisan Tok K itu tak dapat menembusi pertahanan si Nona, yang dengan gigihnya menangkis dan terkadangnya melancarkan serangan istimewa yang membuat Ho Tiong Jong bingung juga menghindarinya. Pada suatu saat tiba-tiba Ho Tiong Jong lompat keluar dari kalangan berkelahi. Seolah-olah hendak menyudahi pertempuran yang belum ada keputusannya itu. Terdengar Nona Kahau tertawa dingin. Oh kiranya kau belajar lompat juga? Sejak tadi aku tak bergerak, sambil berkata ia melangkah mundur dan berdiri di atas galangan kebun sayur. Orang liar, kau berani bertempur di sini, mari ke sini. Kita bertanding di sini siapa yang melangkah keluar dari galangan dia dinyatakan kalah, bagaimana akur? Ho Tiong Jong tidak menjawab. Hatinya panas, seketika itu ia melesat dan dilain saat ia sudah berdiri di depan Nona Kahau. Si Nona menyambut kedatangannya si pemuda, setelahnya berdiri tegak dengan jurus serangan kedua oleh tangan kanan dan ke arah muka dengan serangan tangan kiri. Meski agak gugup, ternyata serangan-serangan itu dapat dihindarkan oleh Ho Tiong Jong. Kemudian ia membuka serangan membalas, pertandingan di atas galangan kebun sayur ternyata sangat menarik hati, mereka kelihatan bertempur dengan sungguh-sungguh dan masing-masing pada keluarkan ilmu simpanannya. Malah kali ini Ho Tiong Jong dibuat heran, sebab kalau tadi di jalanan ia menempur si gadis dengan mudah dapat mempermainkannya, menol kuping, menyentuhnya bahunya dan lengannya. Kini ternyata si gadis sangat gesit dan ia merasa kewalahan untuk meladeninya, ia kagum dengan kepandainya si Nona yang sempurna. Pikirnya, mungkin si Nona tadi sudah mendapat pengunjukan dari si orang tua yang tak mau menemui tamunya, makanya Nona Kahau kali ini sangat lihai. Dengan muridnya saja rasanya sudah kewalahan bertempur, bagaimana nanti kalau melayani gurunya Nona Kahau? Pikiran ini mengaduk dalam otaknya Ho Tiong Jong. Sebaliknya Nona Kahau juga berpikir, kalau semua serangannya selalu luput, bagaimana nanti kesudahannya? Ho Tiong Jong perhebat serangan-serangannya, ia menyecar dari segala jurusan, akan tetapi si Nona tetap dengan pemelaannya lingkaran tangan. Lama-lama karena hatinya gentar juga rasanya badan sudah mulai letih, maka si Nona sambil bertanding terus mundur saja, akhirnya ia kabur dan menghilang di antara pepohonan kelakuan mana membuat Ho Tiong Jong tertegun, ia tidak mengira bahwa si Nona akan meninggalkan ia demikian saja. Apakah si Nona sudah tidak tahan oleh serangannya? Tidak, Nona Kahau masih tahan kalau ia mau terus bertempur. Tapi kenapa dia sudah melarikan diri? Rupa-rupa pikiran mengaduk otaknya Ho Tiong Jong. Ia ingin sekali dapat menemui simpekian gurunya si Nona tentu pikir ia sudah sampai di situ, karena kalau tidak sampai menemui orang pandai itu sayang sekali. Selagi ia melamun sambil saban-saban mengawasi angkasa yang luas, tiba-tiba ia mendengar suara Nona Kahau yang merdu, ia cepat menoleh, ternyata si gadis sedang berdiri di sampingnya salah satu pohon. Kini ia berdan dan rapih, rupanya barusan ia habis tukaran, kelihatannya sangat elok hingga Ho Tiong Jong berdiri menjublaik menyaksikan keelokan wanita yang seperti bida dari itu. Hei, kau jangan mengong mengawasi saja, dengarlah aku bicara menegur si Nona. Sambil menekap mulutnya yang mungil menahan gelinya. Ho Tiong Jong seperti tersadar dari lamunannya. Cepat-cepat In berdiri tegak dan balas tersenyum, kemudian berkata, Nona, ada pesan apa untukku? Kau pasang kuping baik-baik dan dengarlah aku bicara, Nona Kahau berkata lagi dengan suara sungguh-sungguh. Baik Nona, aku sudah siap jawab Ho Tiong Jong, sambil berdiri tegak menghadap si Nona. Lagatnya lucu sekali, hingga. Mau tidak mau Nona Kahau yang tadi sudah mulai serius bicaranya sudah ketawa dibuatnya. Orang Edan, jangan main sandiwara di depan nonamu. Aku akan bicara sungguh-sungguh, kau harus mendengarnya supaya dirimu tidak sampai binasa. Selaka 13 kenapa aku harus binasa? Kau dengar dahulu bicaraku, nanti tahu apa sebabnya. Ho Tiong Jong anggukan kepalanya, nah, lihat di sana ada kuburan keramat, kata si Nona lagi, sambil menunjuk pada tanah yang muncul yang merupakan kuburan. Sekali-kali kau tak boleh coba-coba mendekatinya. Kalau melanggar ini akibatnya jiwamu akan melayang, ini ada pesan yang pertama, kau mengerti. Terima kasih.